bismillah teman-teman kali ini saya ada di masjid salah satu masjid di daerah Ngamrah KBB ini saya lihat ada mixer ya asli kemudian power Bell dan amplifier Toa yang Bell ini dipakai buat speaker dalam Toa ZS1030 karakter dari amplifier bell ini adalah low impedance sedangkan Toa ZS1030 itu high di impedance nanti saya akan cek setelan di 1030 nya apakah di low atau di high keluhannya ngejuit katanya ngejuing ngejuing jadi nanti saya akan cek ulang instalasi dan settingnya ngeju ini ini nganget kita maksimal sekalitas mana dupiah amplifier di speaker ini mana ngeju? iya dan ngelebat lehanah saling ngukur Oh lantai hiji lantai dua gitu? upah mih corong itu ya? dia terdiamit selasar? iya saling ngejuat Oke iya biasa, speaker mah, biasa di high, biasa di low, jadi di jantan disesuaikan sama emberi payarna nah, sementara we still high, terhadap emberi payarna low, gak canis terdia nah, jadi langsung setang kesempatan masalah tapi mah terang ratawan kan, jujur dan kita kapan iya, kamu mau nih, jika itu kan, ya malam di cobi-an itu, cobi-an tanpa dengan dasar keilmuan, pengendetnya, nah ada-ada seperti itu, juga bermasalahan pada masalah orang iya, orang cobi di lobby banyak, sakedik-sakedik, pelan-pelan sarang posisi iya, memang rada ketinggian, ini ideal nama antawi selantai, sarang speaker te oke, dua setengah meter itu minimal, di nah, itu eh, itu eh, di nah, itu eh, apa wangi, sayak namah, ideal nama mohon, gitu oke, sekarang kita cek, apakah di high atau di low nah, ini Stella nya di, ternyata di high impedance jadi low nya, yang 8 ohm nya tidak di fungsikan dan koneksi dari kabel nya ini masuk ke power yang low impedance aduh, harus dibetulin, segera dibetulin terlalu, untuk ukuran orang Indonesia di mana, di mana, di mana, di masyarakat jadi, untuk kita cek, karena, ketinggian cek, cek, wan, wan, satu, satu, nah, teman-teman, ini sudah fikir volume hampir maksimal cek, cek, signal peak tetapi, suara masih saja kurang keluar, kurang ngedem mungkin, dari, salah satu pencetnya, dari mic juga ini bisa ya cek, wan, wan, satu, dua, dua, cek, bismillah, bismillah, bismillah sementara saya akan rubah dulu speakernya yang yang ini, saya akan rubah dulu CT1030 nya ke low impedance karena, ampli nya low impedance kemudian, ini, loopingan output record dari amplifier ini di paralel ya, sama teknisi sebelumnya pakai isolasi, jadi, masuk ke amplifier 1 kemudian, masuk ke amplifier bell juga jadi, si, mixer ini breakout nya, hanya untuk area dalam saja nah, sebenarnya, bisa dipungsikan juga ini, kan, ada ada main out 1 main out 2 jadi, bisa dipungsikan untuk masuk ke amplifier yang lainnya saya akan naik melihat sambungan-sambungan daripada kabal-kabal horn nya apakah masih bagus atau sudah aus atau sudah berkarat karena itu terhambatnya suara keluar ya dari corong tersebut oke, saya akan naik ini suasana pemandangan kota cimahi kota padalarang bandung barat dan ini pabrik sutra disana juga ada terowongan tuh kita coba jump tuh fokus ada terowongan buat kereta cepat disana nah teman-teman ini terlihatannya sambungannya sudah aus ya jadi ini saya akan potong kemudian diganti dengan sambungan baru jadi halal seperti ini sepele memang tetapi bisa menyebabkan kurang maksimalnya suara yang keluar dari speaker jadi sambungannya sudah hitam ya teman-teman konduktornya sudah dilapisi kotoran-kotoran debu terus karatan segala macem jadi nanti ini dipotong kemudian dikerik dan disambung ulang ya nah teman proses penyambungan penggantian sambungannya sudah selesai saya kerjakan mohon maaf tadi pas proses lagi pengerjaannya tidak direkam karena posisi saya ini lagi ada di atas tower menara tuh lihat bawah ya jadi tangannya cuma dua kalau kameranya disimpan di tiang tegutnya jatuh jadi saya rekod review setelah penyambungannya selesai nah ini area lantai dua pakai speaker akitan sementara area dalamnya ini beta trapo beta po itu low impedance diparalelkan dengan 10-30 yang high impedance belum benar jadi gini mas ini kan ada dua selector nih yang ini 30W 25W 15W 10 5W ini dalamnya ada trapo ini namanya trapo matching sementara selector yang ini ini selector yang buat 8 ohm low impedance nah kalau pakai selector yang ini posisi di 30W misalnya ini boleh pakai amplifier toa yang high impedance misalnya com 100V tapi kalau yang ini ini 8 ohm boleh pakai amplifier yang low impedance artinya bukan amplifier toa sebenarnya amplifier toa juga pak ini mah yang buat jalur ke itu yang di toa ya betul karena amplifier nya yang dipakai bukan toa amplifier yang dipakai bukan toa jadi baiknya ini di select dulu ke 8 ohm ini tadinya pakai kemana kayak gitu kesini iya bekasnya iya jadi harus di ini nah jadi selectornya menghadap ke 8 ohm kemudian ininya di jangan di 100 volt tetapi di 8 ohm ini memang ngerti bapak nah itu jadi ini sudah sudah oh bukan ini tidak sama kan dia mah bukan bukan teknisi seperti ini cuma dia suka menyewakan sound oh jadi pengalaman nya alami bukan gatal ketawa nah iya jadi ini juga sama ini jadi kecil ya kalau pakai kesini betul karena tidak sesuai dengan ampli nya ini nya high impedance ampli nya low impedance makanya nggak belain jadi sekarang diatur saja dari high ke low oke 8 ohm ini juga sama cuma di 8 ohm nah sekarang sudah boleh konek ke amplifier yang bell itu jadi tidak seimbang lah tidak peruntutan kalau ampli nya yang kuat ini nya bisa jebol tapi jarang speaker nya jarang oh iya panas betul panas lagi proses pengemburan untuk mindahin titik speaker yang terinya di atas tuh di atas sekarang saya akan pindahin ke ke bawah kira-kira 2 meter setengah 2 meter enam puluhan ini settingan sebelumnya jadi mau saya lepas dulu lepas 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 kemudian ini juga power yang belnya lepas lepas aja lah nanti di benerin ya settingannya kemudian apalagi ini ini juga lepas lepas saja nih sampai pengen ini gelap ya teman-teman tidak mencaya nah ini lepas lepas oke inputnya sudah tidak ada inputnya kosong inputnya kosong ini semua mohon maaf nih teknisi yang sebelumnya ini saya bunuhin dulu ya biar pelayanan terhadap jemahnya makin maksimal jemah-jemah yang ikut kajian ikut pengajian di masjid juga lebih betah ya ini sembungan dari corong horn toa di atas tadi tower tadi ini sudah betul ya karena memang corong yang dipakai itu low impedance jadi masuknya ke com sama 4 ohm nah kalau yang ini com 70 pol com 100 pol ini untuk horn yang sudah high impedance ya artinya corong atau horn yang sudah ada traponya gitu teman-teman ini di luar skenario ya kedarullah tadinya saya hanya ingin survei saja dan melihat lokasi kemudian memberikan lokasi tapi ternyata setelah sampai di lokasi kayaknya sudah tanggung tiba di lokasi jadi akhirnya saya melakukan setting ulang walaupun dengan alat-alat seadanya karena alat-alat saya yang sebenarnya ditinggal di buah batu kebetulan lagi ada kerjaan juga di buah batu jadi saya tinggalin dulu kerjaan yang di buah batu saya sempat survei kesini tapi ternyata ini jadi bekerja oke lah alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan para pengurus masjid al-bayinah terima kasih 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 al-bayinah 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 alhamdulillah alhamdulillah setting sudah selesai Sudah dites Adhan Sudah dites Imam Sekarang saatnya saya untuk Beres-beres Alhamdulillah setting sudah selesai Sekarang saya minta Testimuninya dari Kang Ustadz Silahkan Kang Ustadz bagaimana Kesan pesannya Dan setelah Lakukan perubahan setting Dan reposisi speaker nya Alhamdulillah Kedahur Allah Saya dipertemukan di channel Youtube Mencari referensi Untuk perbaikan sound Alhamdulillah saya bertemu Saya menemukan dengan channel Youtube Yang apa Kayak visual sekarang Dan Kedahur Allah Kang Ustadz juga sempat menyempatkan Untuk betul-betul Mengeksekusi apa yang Ada kesalahan disini Syukur Alhamdulillah hasilnya Masya Allah Pokoknya Tidak 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 kecewa Dan tidak mengecewakan Alhamdulillah Terima kasih atas waktunya Jajah Kalim Kursi Mudah-mudahan sehat selalu Berkat selalu Amin Terima kasih atas waktunya